Pernah dengar manusia S yang bernama Wim Hof? Yuk simak yuk mengenai metode Wim Hof yang katanya bisa meningkatkan kesehatan teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesehatan Dr. Sasa. Nah kali ini saya ingin membahas mengenai si manusia S dan metodenya yang dikenal dengan metode Wim Hof. Nah jadi si Wim Hof ini merupakan seorang atlet olahraga yang ekstrim. Nah jadi olahraga yang aneh-aneh gitu ya. Nah dia dikenal sebagai manusia S karena kemampuannya dalam bertahan pada suhu yang ekstrim sangat rendah. Nah jadi dia tuh telah memenangkan rekor dunia, berenang telama di S dan juga berlari secara maraton di salju tanpa menggunakan pelindung kaki. Nah metode si Wim Hof ini itu katanya dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan fokus, mengurangi stres, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Hey, that's pretty good. Nah metode Wim Hof ini antara lain tuh dengan terapi dingin, kemudian teknik mengatur nafas, dan juga diperlukan komitmen ya teman-teman. Yang akan saya bahas di sini adalah metode teknik mengatur nafasnya ya teman-teman. Jadi saya gak akan membahas mengenai yang terapi dingin ya ya. Poin dalam mengatur pola nafas ini adalah untuk meningkatkan kadar oksigen sebanyak mungkin, dan juga mengeluarkan karbon dioksida itu sebanyak mungkin juga. Dan metode ini telah terbukti bermanfaat mengurangi depresi, mengurangi kecemasan, mengurangi gangguan mood, kemudian meningkatkan fokus, kemudian menangani gangguan mental, dan juga menangani gangguan nyeri. Nah jadi teknik olah nafas Wim Hof ini seperti apa ya? Yang pertama itu ya teman-teman menarik nafas dalam-dalam, pelahan-lahan, menggunakan hidung, kemudian dikeluarkan juga dengan lileks, pelahan-lahan, itu menggunakan mulut. Nah ulangi sebanyak 30 kali ya seperti tadi itu. Nah pada nafas yang ke-30, teman-teman itu mengeluarkan nafasnya itu sebanyak 90% saja, kemudian ditahan selama mungkin. Nah lalu ketika saat menahan tadi itu teman-teman merasakan tubuh teman-teman sudah perlu oksigen, maka teman-teman menarik nafas dalam, dan kemudian ditahan selama kurang lebih 15 detik sebelum akhirnya mengeluarkan nafas secara pelahan-lahan. Lakukan set tadi itu ya, sebanyak kurang lebih 3 kali tiap harinya. Nah ini tuh ya, dikarenakan kebanyakan kita itu kalau bernafas kan secara tidak sadar ya, dan kita tuh umumnya hanya menggunakan paru-paru bagian atas saja. Jadi itu nafasnya itu umumnya dangka. Nah dalam teknik bernafas ala Wim Hof ini, maka paru teman-teman yang bagian bawah dan juga otot diafragma itu akan dilibatkan. Nah pada saat teman-teman menarik nafas dalam, maka perut itu harus menonjol keluar. Dan juga pada saat mengeluarkan nafas, perutnya itu harus datar. Nah ya, jadi untuk yang belum biasa melakukannya mungkin akan agak sulit ya. Jadi cobalah lakukan teknik tadi tuh sambil teman-teman tuh memegang perutnya. Nah jadi dirasain kalau lagi layak nafas, perutnya tuh menonjol keluar gitu ya. Terus kalau lagi mengeluarkan nafas, perutnya ke dalam. Nah atau bisa juga sambil berbaring dan juga meletakkan suatu benda kecil di perut. Jadi teman-teman bisa merasakan kalau lagi nafas, itu bendanya naik ke atas, kemudian kalau lagi mengeluarkan, itu turun ke bawah. Nah menurut website resminya dari si Wim Hof, teknik nafas Wim Hof ini dapat meningkatkan energi, membuat tidur lebih lelap, bisa mengurangi stres, meningkatkan fokus, meningkatkan daya juang, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman. Nah peneliti di dunia ini masih mempelajari teknik bernafas ini dalam mempengaruhi aktivitas metabolik dan juga aktivitas otak, juga terhadap ketahanan fisik, terhadap kesehatan mental, terhadap sistem imun kita, terhadap inflamasi dan juga terhadap nyari. Ada beberapa penelitian ya, yang ini yang memang sudah publish, sudah keluar penelitiannya itu pada tahun 2019, itu dibandingkan pada pasien spondiloartritis yang diberikan teknik olah nafas Wim Hof, itu ternyata marker atau penanda radangnya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok pasien yang tidak dilatih nafas metode Wim Hof ya. Nah jadi ini memang teman-teman bisa juga mencari tahu lebih banyak mengenai teknik Wim Hof ini di website resminya ya. Nah jadi ada beberapa ya orang-orang yang memang tidak direkomendasikan untuk melakukan metode Wim Hof ini, yaitu orang-orang dengan riwayat kejam atau riwayat seizure ya, kemudian riwayat gangguan nafas seperti asma, kemudian riwayat stroke, kemudian riwayat tekanan darah tinggi atau malah tekanan darah rendah ya. Nah teknik ini juga tentunya tidak direkomendasikan pada ibu hamil ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ingin juga belajar, mungkin teman-teman perlu mencari instruktur metode Wim Hof ini ya, teman-teman bisa mencarinya di internet ya sekarang ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka video-video kesehatan seperti ini, like video ini, dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, kita bisa berdiskusi mengenai hal apapun, dan juga subscribe channel saya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-temannya. Dadah! 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 selamat menikmati